Ribuan barang bukti dalam kasus narkoba, pemalsuan uang dan tindak pidana umum dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, polisi mengungkap modus peredaran uang palsu yang disetor melalui mesin anjungan tunai mandiri. Ribuan barang bukti dari tindak pidana kasus narkoba dan tindak pidana umum dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu, ganja, tembakau gorila, serta puluhan ribu butir obat keras. Hari ini melaksanakan eksklusi barang bukti yang telah mempunyai kekuatan pun tetap, yaitu tadi mesin pembuat gula rafinasi, terus mesin percetak uang palsu, tembakau gorila, ganja, terus sabu, miras, hajam, dan HP. Selain narkoba, ponsel, senjata tajam milik para pelaku kejahatan, minuman keras, dan mesin pembuat gula rafinasi palsu, serta mesin percetak uang kertas palsu, turut dimusnahkan petugas di lokasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan.